Setelah melewati seleksi dan penilaian dari pihak panitia penyelenggara, kegiatan lomba video pendek yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin beberapa waktu lalu secara resmi diumumkan dan dilakukan pembagian hadiah kepada para pemenang. Lomba video pendek yang diikuti puluhan peserta ini dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Kepala DLH Tapin Haji Nurdin mengatakan, hantu sias peserta untuk ikut kegiatan lomba tersebut dinilai cukup tinggi, namun dikarenakan jumlah peserta yang ditentukan telah penuh, sehingga banyak dari peserta lain yang tidak bisa mengikuti ajang tersebut. Ada pun terkait hadiah yang dibagikan kepada para pemenang, diantaranya seperti sepeda gunung, kamera insta hingga beberapa hadiah lainnya. Selamat siang. Jadi hari ini kami menyalahkan hadiah, lomba pembuatan video pendek dalam rangka hari perubahan sampah, peduli sampah nasional tahun 2021. Jadi kami sudah menyuruhkan hadiah berupa kamera GoPro untuk kegiatan satu, kemudian sepeda gunung dan kamera insta. Jadi mungkin dari beberapa video yang masuk, setelah melalui beberapa seleksi dari panitia, ya inilah juaranya. Sementara itu, M. Bashir, salah satu kontestan yang berhasil keluar sebagai juara dalam kegiatan lomba video pendek tersebut, mengaku untuk persiapan pembuatan video pendek itu sendiri dilakukannya selama dua hari. Dari hasil kerja keras yang dilakukan, akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan, karena dirinya terpilih sebagai salah satu pemenang dalam kegiatan lomba video pendek tahun 2021 ini. Tim Liputan, TAPIN TV melaporkan.